Kisah joget bumbung Sinabun Buleleng Dulu tersohor kini kalah saing dengan joget jaruh. Joget bumbung dari desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Buleleng, merupakan joget tersohor di Bali. Seka joget dari desa Sinabun sangat terkenal sejak era 1990-an. Bahkan seka joget di desa Sinabun bisa dalam sehari pentas 2 kali alias total 60 kali dalam sebulan. Mereka pentas hingga ke pelosok-pelosok Pulau Dewata. Tarif sekali pentas pun tak main-main. Pada zaman itu, mereka bisa dibayar 10 juta rupiah untuk di luar Buleleng. Sedang di Buleleng berkisar Rp 4-5 juta. Namun saat ini, kondisinya sudah berubah total. Seka joget bumbung di desa Sinabun tak lagi banyak yang menyewa. Panggilan untuk pentas kini sepi, kata pelatih joget bumbung asal desa Sinabun. Nyoman Sinda. Kepada Tribun Bali. Minggu. 17.3. Salah satu penyebab sepinya order joget bumbung Sinabun karena kalah bersaing dengan joget jaruh alias porno. Apalagi para penari joget ini sekarang cukup memakai gamelan di flash disk sehingga lebih praktis. Tentu kalah dengan yang jaruh. Tapi kami tetap sesuai aturan. Tidak boleh ada unsur erotisnya. Tandasnya. Menurut Sinda. Saat ini rata-rata seka joget bumbung di desa Sinabun hanya pentas 3-4 kali setiap bulan. Di beberapa daerah seperti Karangasem, Buleleng, dan Bangli. Tiap pentas. Biasanya pihaknya diberi upah Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta. Panggilan biasanya datang dari warga yang naur sesangi karena berhasil memiliki anak laki-laki. Dikatakan Sinda. Dirinya saat ini memiliki tiga penari joget dilengkapi dengan seka. Setiap pentas. Penari tidak diizinkan melakukan hal-hal yang tidak senonoh termasuk menerima saweran. Kami pentas secara wajar. Tidak ada kesan jaruh. Penari juga tidak boleh pentas sendiri. Harus dengan seka untuk mempermudah pengawasan. Jelasnya, menurutnya, hal ini merupakan kesepakatan seka dan penari. Kesepakatan dibuat sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu setelah diundang rapat oleh polsek sawan terkait maraknya joget Bumbung Jaru. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.